Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raya usah kondumati Jumpa lagi dengan menghalau teman vlog Kali ini saya belusukan lagi Saya membelusuk-belusuk Kali ini saya berada di perbatasan Antara Kediri dan Jumbang Jadi ini sangat ajaib sekali Mungkin kalau tidak direkam orang tidak percaya Bahwa saya ini ya Nanti itu satu detik berada di Jumbang Satu detik berada di Kediri Jadi saya sangat sakti sekali ya Jadi disini ada peninggalan Belanda Yang terbesar di dunia Jadi peninggalan Belanda terbesar di dunia Ini namanya Rolak 70 Jadi pintu air itu jumlahnya 70 Seperti apa mari kita lihat Adalah Rolak 70 nya Jadi ini panjangnya ini Mungkin ini kalau diukur ini 1 kilo Ya 1000 meter Dan ini adalah sungai Sungai ini jurusan daripada Itu Apa namanya Gunung Kelut Jadi Gunung Kelut Itulah dinginnya itu sampai ke sini Makanya ini Zaman dulu ini ya adalah Sungai Sungai ini Ini zaman dulu itu pasir Jadi ini dulu ditambangi pasir Sekarang juga masih ada Cuma sekarang sudah dilarang katanya Itu pasir dari Gunung Kelut Karena ini adalah aliran sungai dari Gunung Kelut Dan zaman dulu disini itu ada Kampung kuno Tapi kampungnya hilang tenggelam Soalnya kampungnya itu kesapu lahar Dari Gunung Kelut ratusan tahun yang lalu Dan seperti ini mungkin ini kalau tidak direkam orang tidak percaya Nah bahwa ini adalah batas Kabupaten Jombang Kediri Jadi ini ya Saya celing Nah oh ini Ini adalah batasnya Nah ini Ini ya Oh ini Jadi sekarang saya Berada celing Berada di Kediri Celing Berada di Jombang Seperti itulah Kan ini adalah batas Kabupaten Ya saya akan turun ke Rolak 70 Yang panjangnya Seribu meter kira-kira Tapi ya Dan ini menurut bapaknya tadi Ini ada penghuninya yang sangat angker Saya juga sangat takut sekali Tapi saya senang sekali Senang sekali soalnya saya itu ya Terus pokoknya gak rugi lah Barang itu sangat kuno sekali Seperti itulah ini Adalah Rolak 70 Jadi zaman dulu ini Tidak terlihat ya Karena ini zaman dulu tenggelam Tenggelam sama itu loh Pasir daripada Daripada itu Lahir dingin Letusan gunung Telut Tuh Ini ya Panjangnya Pintunya 70 Makanya disebut Rolak 70 Dan sampai sini Sampai sono Loh Sampai Loh Ini ya Panjangnya sekitar ya Sangat pau Wanceng sekali Bisa-bisa ini Seribu meter ini Terus disini Bawanya ikannya Disitu juga kita lihat Ada orang lagi mancing Gak tau ini mancing ikan Apa mancing belut Apa mancing yang lain Sepertinya nyagot Loh Menelusuri Rolak 70 Yang sangat ajaib Sekali Jadi rola ini zaman dulu Tenggelam Oleh lautan pasir Dari Lahir dingin Nah ini Saya akan turun Saya akan turun Bismillahirrahmanirrahim Ini dulu Yang pernah tenggelam itu ya Yang jebol dulu Ini pernah jebol Yang di daerah bandar Kedung Mulia itu kan jebol Jadi ini juga Ikut jebol Pada waktu itu Loh ini ya Dibangun Baru dibangun Sepertinya Soalnya tahun kemarin Itu kan Bandar Kedung Mulia Banjir Jadi perkampungan itu Banjir Seperti inilah Rolak 70 Yang dibangun Zaman Belanda Jadi batunya ini Sangat merentul Merentul Sangat Jemun Jemun Ini mungkin Kalau tidak direkam Orang tidak percaya Bahwa bangunan Zaman Belanda Bangunan Zaman Londo Itu sangat Kokoh sekali Loh Sangat Kokoh Sekali Padahal Zaman dulu Belum ada semen Tapi kok Ting-ting Ini saya Kerik ya Tuh ini ya Saya kerik Pakai kuku ya Ting-ting Luar biasa Mungkin Kalau tidak direkam Orang tidak percaya Oh ternyata Ada batahnya Tuh Ternyata Di dalamnya itu Ada batahnya Kalau kita Lihat Tapi Lului Sangat Keras Sekali Sangat Atos Sekali Saya akan Kesana Ini ya Kalau kita Ngerekam Itu ya Bisa Itu Berjam-jam Aduh Tuh Saya mau Kebreset Tuh Ternyata Tinggi Ternyata Sangat tinggi Ternyata Ada mbaknya Mbaknya Ini lagi Lagi Melihat Rolak 70 Luh Ada mbaknya Ini Mbaknya Ini Nanti Masuk Youtube Ini Mbaknya Sayangnya Mbaknya Madepnya Kesana Jadi Seperti ini Ini mungkin Kalau tidak Direkam Orang tidak Percaya Bahwa Disini Ada Bangunan Zaman Belanda Zaman Londo Nah Terus Kalau Kita Lihat Ini Ini kan Lincip Berarti Airnya Dari sini Nah Yang Jurusan Ke Kediri Ke Gunung Kelut Itu Mungkin Mengalir Kesini Mungkin Mengalir Kesini Zaman Dulu Loh Ini Mbaknya Lagi Foto Foto Ini Tak Shooting Mbaknya Ben Melebuh Youtube Mbaknya Ini Saya Akan Lanjutkan Ya Kan Saya Hitung Pintu Airnya Sambil Kita Hitung Satu Dua Tiga Tapi Bingung Saya Sambil Berjalan Saja Seperti Ini Loh Sampai Sini Sampai Sano Luar Biasa Mungkin Ini Kalau Tidak Direkam Ya Orang Tidak Percaya Terus Batunya Disini Ya Ini Mungkin Dasar Air Zaman Dulu Ini Batunya Sangat Merentul Merentul Sangat Mentolos Mentolos Loh Zaman Lontul Zaman Belanda Dan Disini Ternyata Itu Ada Orang Ketemu Sama Hantu Bapaknya Tadi Itu Yang Mantan Lurah Beliau Itu Sebetulnya Beliau Itu Mantan Lurah Jadi Tau Zaman Dulu Batunya Sangat Besar Besar Sangat Jemunuk Jemunuk Sekali Seperti Ini Batu Yang Sangat Jemunuk Jemunuk Luh 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 Ya Mungkin Ini Kalau Tidak Direkam Orang Tidak Percaya Bahwa Batunya Sangat Keleng Keleng Luh Batunya Ini Sangat Keleng Keleng Kayak Batu Hitam Kayak Watu Hitam Luh Luar Luar Biasa Saya Sangat Nggemon Sekali Dan Disana Teman Saya Lagi Moto Cewek Luh Disana Itu Teman Saya Moto Cewek Dua Luar Biasa Ini Mungkin Kalau Tidak Direkam Ya Orang Tidak Percaya Luh Dari Sini Sampai Sawono Sampai Pau Gelem Laku Luh 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 Sangat Pau Wanjong Sekali Luh Saya Agak Percepat Ya Soalnya Ini Sangat Pau Wanjong Sekali Kira 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 Satu Kilo Panjang Ini Jarang Diketahui Orang Jadi Mungkin Kalau Tidak Direkam Tidak Percaya Orang Bahwa Disini Ada Peninggalan Zaman Belanda Peninggalan Zaman Londo Yang Masih Ada Sampai Sekarang Ini Sangat Luar Biasa Pokoknya Di Luar Nalar Wapi Pokoknya Tidak Rugi Kalau Kesini Terus Ini Ada Ada yang Coba Untuk Mengambil Jadi Iman Kalau Dirosa Karena Ini Adalah Aset Ini Bisa Jadi Tempat Wisata Bersejarah Mudah 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 Ini Setelah Ini Pemerintah Akan Menetapkan Dam Ini Sebagai Cagar Budaya Cagar Sejarah Seperti Itu Menetapkan Sebagai Situs Bersejarah Jadi Zaman Londo Zaman Belanda Itu Membangun Ini Ya Tentunya Sengkerja Tentunya Sengkerja Orang Lok Jawa Orang DZD Orang Tribumi Seperti itu Luh 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 Ternyata Disini Banyak Pasirnya Dan Pasirnya Ini Menurut Bapaknya Tadi Itu Dari Gunung Kelut Tuh Ini ya Ada Koral-koral Itu Dari Gunung Kelut Ngelondor Sampai Kesini Sangat Luar Biasa Walaupun Masih Sudah Rusak Tapi Masih Nilai Sejarahnya Masih Ada Seperti Itu Ini Sangat Panjang Sekali Sangat Bawa Sekali Saya Sangat Gemun Sekali Pokok Seweneng Nek Dolen Nang Ngin Niki Terus Gak Rugi Lah Pokok Nek Nang Ngin Luh 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 Tuh Mungkin Ini Bisa 20 Menit Luh Gak Nutuk Ya Karena Ini Sangat Panjang Sekali Entah Berapa Menit Ini Nanti Rekamannya Luh Belum Nutuk Luh Luh Ini Sembuk Ini Rau Umum Luh Belum Notok Ya Karena Ini Panjangnya Mungkin Satu Kilo Mungkin Seribu Meter Luh Ini Luar Biasa Ya Sekian Dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Karena Ini Masih Panjang Videonya Terlalu Panjang Bermanfaat 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 Bermanfaat